Hai adik-adik bertemu lagi di kegiatan Pina Iman, Pina Iman anak Katolik, nah pada minggu ini kita ditemani oleh kakak-kakak yang sudah pernah mengisi kegiatan Pina Iman Nanti kalian akan lihat ya, baik bagaimana kabar kalian, sehat kan, ya kakak senang sekali mendengarnya, kakak juga sehat, kalian juga sehat, nah sekarang kita akan mulai kegiatan Pina Iman kita Sebelumnya kita harus berdoa dulu, ya dilipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus, amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Atas berkatmu Atas berkatmu Untuk hari ini Untuk hari ini Berkatilah kami Berkatilah kami Agar kami Agar kami Bisa mengikuti kegiatan Bisa mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Bina Iman Anak Dengan menu suka cinta Dengan menu suka cinta Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Kita sudah selesai Berdoa Sekarang Mari berdiri Kita bernyanyi Bergoyang Bersama Yuk Berdi Bersama Tuhan Yesus Berdoa Kebihang Berdoa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adik-adik yang baik sekarang persiapkan hati untuk mendengarkan masmur nah kalian boleh ikut bernyanyi ya selamat menikmati 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 Adik-adik yang terkasih saatnya kita akan mendengarkan Injil Tuhan Mari adik-adik di rumah mengambil Alkitabnya masing-masing Bacaan Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39-56 Adik-adik di rumah bisa mendengarkannya dan juga membacanya Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Dan berbahagialah ia yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggihkan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel Hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira Tiga bulan lamanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Halo adik-adik Selamat hari ini untuk kita semua Salam jumpa kembali bersama suster Saya berharap Adik-adik semua yang ada di rumah Dalam keadaan sehat Semangat dan bergembira Adik-adik yang terkasih Hari ini Hari minggu ini Kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria Di angkat ke surga Suster juga berharap Bahwa adik-adik semuanya Sudah mengenal Siapa Bunda Maria itu Bunda Maria adalah Ibu Yesus Kristus Yang sekaligus Adalah menjadi ibu kita Apa yang mau disampaikan kepada kita Adik-adik yang terkasih Bunda Maria adalah Sosok ibu yang setia Ta'ah penuh iman Akan rencana dan Kelendak Allah Bunda Maria setia Senantiasa mendampingi Yesus Kristus putranya Dalam kehidupan Yesus Adik-adik yang terkasih Hendaknya kita semua Bisa untuk meneladani Sikap dari Bunda Maria Ataupun menirunya Seperti setia Ta'ah Dan penuh iman Misalnya Kita di rumah Ketika orang tua kita Menyuruh adik-adik Untuk melakukan sesuatu Atau menyerjakan sesuatu Adik-adik tidak boleh melawan Harus ta'ah Fatuh terhadap orang tua Yang kedua Ibu guru di sekolah Memberikan PR Adik-adik harus setia Mengerjakannya di rumah Mengerjakannya dengan baik Agar adik-adik Bisa menyelesaikannya dengan baik Juga kita dalam kehidupan sehari-hari Harus setia dalam berdoa Mau makan Selesai makan Mau tidur Bangun tidur Mau pergi ke sekolah Adik-adik harus setia berdoa Sehingga Kita semua Mencari anak-anak Yang beriman Dan bergembira Setiap saat Bisa kan adik-adik Semoga Bunda Maria Menghidupi kita semua Mendoakan kita Dalam kehidupan sehari-hari Amin Semoga Adik-adik yang baik Mari kita sampaikan Doa dan perleponan kita Kepada Tuhan Tangannya dilipat Matanya ditutup Bagi para penimpin gereja Ya Bapak Berikanlah kesehatan Kebijaksanaan Kepada penimpin gereja kami Yang telah engkau pilih Agar mereka semakin setia Menggembalakan kami umatmu Marilah kita memohon Kabulkanlah doa kami yang Tuhan Bagi negara kami Ya Bapak Terima kasih Karena kami dapat Merasakan kemerdekaan Hingga saat ini Semoga kami dapat Mengisi kemerdekaan Negara kami Dengan menjaga Lingkungan hidup kami Agar dapat Menuju ke Indonesia Yang lebih maju Kami mohon Kabulkanlah doa kami yang Tuhan Bagi para ibu Ya Tuhan Ya Tuhan Terima kasih Atas para imuan dan tim medis Karena mereka pada saat ini Masih berjuang Demi keselamatan kami Semoga mereka semakin engkau berkati Dan diberi pengetahuan Agar mereka bisa menemukan vaksin Kami mohon Kabupakanlah doa kami yang Tuhan Adik-adik mari kita setukan doa dan permohonan kita Dengan doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendammu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun menanguni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Terima kasih telah menonton 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 Adik-adik yang terkasih Hari ini Kita sudah bergembira bersama Kita sudah mendengarkan firma Tuhan Mendengarkan renungan Yang disampaikan oleh suster tadi Saat ini Kita semua Akan menutup pertemuan Bina iman kita Dengan berdoa Mari kita Mari kita siapkan hati Mari kita siapkan hati Untuk berdoa Dan mengakhiri pertemuan kita Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Untuk rahmatmu pada hari ini Untuk rahmatmu pada hari ini Secara khusus Secara khusus Dalam pertemuan Bina iman ini Dalam pertemuan Bina iman ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau telah hadir di dalam hati kami Engkau telah hadir di dalam hati kami Semoga Semoga Lewat pertemuan hari ini Lewat pertemuan hari ini Kami mampu untuk meneladani Bunda Maria Kami mampu untuk meneladani Bunda Maria Bunda yang setia, taat, dan penuh iman Bunda yang setia, taat, dan penuh iman Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan Agar kami senantiasa Agar kami senantiasa Bergembira melakukan kehendakmu Bergembira melakukan kehendakmu Terima kasih untuk segala kebaikanmu Terima kasih untuk segala kebaikanmu Doa ini kami sampaikan Doa ini kami sampaikan Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Amin Tuhan bersamamu Allah yang maharahim Sudilah engkau memandang putra-putrimu Bina iman anak katolik Dimanapun mereka berada Lindungilah mereka Serta penuhilah seluruh kebutuhan mereka Dengan rahmatmu yang berlimpah Dengan rahmatmu yang berlimpah Bapak, putra, dan roh kudus Amin Adik-adik yang terkasih Bagaimana perasaannya? Ya, bahagia? Bersuka cipang? Nah, tadi kalian sudah mendengarkan Injil Tuhan Mendengarkan penungan dari suster Dan juga bergoyang bersama Sekarang Sekarang Kakak mau tanya Kalian lihat gak tadi Kakak-kakak yang mendampingi Bina iman hari ini Itu menggunakan pakaian warna merah dan putih Kemudian ada pintanya Kenapa coba? Kenapa? Iya Karena besok kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Nah, hari ulang tahunnya yang ke-75 Itu kenapa kakak-kakak pakai baju merah Pakai baju putih Terima kasih atas Kegiatan hari ini Terima kasih karena sudah mengikuti Kita bertemu kembali di minggu depan Jangan lupa kirim foto dan video di nomor di bawah ini Bye-bye Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku dianggap jadi anak Aku disayang Tuhan Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku dianggap jadi anak Aku disayang Tuhan Kari 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 k 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung barang Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Merdeka Sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih dikandung barang Kita tetap setia, tetap setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap setia, tetap setia Membela negara kita Terima kasih kerana menonton!